Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang 1-1, Paolo Henrik Kue hanya gacor di uji coba. Laga Tunda Liga 1 Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada selasa sore, tanggal 30 Januari tahun 2024, berakhir dengan skor 1-1, ini menjadi debut pelatih Paul Munster yang bergabung dengan tim berjuluk Bajul Ijo pada tanggal 4 Januari lalu. Bertanding di hadapan pendukungnya, gawang Persebaya kebobolan lebih dulu pada menit ke-20 oleh Taisei Marukawa. Namun, hanya 8 menit berselang, tuan rumah berhasil mencetak gol balasan melalui Andre Octavian Shah, sehingga kedudukan kembali imbang. Di laga ini Paolo Henrik Kue panen kritikan, meski sebelumnya performa juru gedor Persebaya, Paolo Henrik Kue mengalami kenaikan saat dilatih Paul Munster. Hal itu terbukti saat beberapa laga uji coba, dalam uji coba terbaru, Paolo Henrik Kue terlihat sangat impresif dengan penampilannya di lapangan, dengan selalu mencetak gol. Di laga ini, Paolo Henrik Kue mendapatkan beberapa kesempatan emas, dia melakukan dua kali tembakan di dalam kotak penalti, tetapi upayanya masih belum membuahkan hasil. Hasil ini membuat ambisi Paul Munster memberikan kemenangan di laga perdananya bersama Persebaya gagal terwujud. Tim baju ijo menambah panjang daftar laga tanpa kemenangan menjadi 10 pertandingan beruntun. Namun, dengan tambahan 1 poin di kandang ini, posisinya naik ke peringkat ke-13 dengan mengemas 27 poin dari 23 laga, sedangkan, PSIS Semarang tetap diurutan ke-4 dengan 39 poin.